Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman biar teman-teman itu lebih meresapi atau lebih memahami apa yang akan kita sampaikan tidak hanya melihat dari tulisan yang kami tampilkan di awal video dimana bahwasannya memang sebaiknya pertenak itu tidak usah ternak kambing jika pertenak itu masih memiliki sifat atau karakter yang akan kami ceritakan seperti pada video ini teman-teman jadi yang namanya peternak khususnya peternak kambing itu setiap waktu baik mulai dari sebelum terjun ke ternak terus pada saat awal ternak sampai proses sampai dia menuju sukses pun itu pasti akan ada ujian tersendiri tiap-tiap tahapannya seperti misalkan teman-teman pada saat awal sebelum terjun di ternak itu pasti teman-teman akan mengalami keraguan terjadi ternak atau tidak kalau ternak ternak domba atau kambing atau kambing jenis apa lalu setelah teman-teman itu terjun teman-teman nanti akan mengalami namanya ujian dari penyakit kematian terus apa teman-teman rugi dan untung ujung-ujungnya nah jadi nanti kalau semakin bertambahnya populasi teman-teman akan mengalami tantangan dalam manajemen pakan yang dulunya mungkin 10 ekor bisa ngarit full tapi lambat laun dari 50-100 ekor teman-teman harus membeli pakan nah jadi apa yang harus yang harus dimiliki petani atau peternak agar teman-teman itu tetap bisa apa ya berproses dalam setiap kenaikan kelas dalam peternak kambing nah kadang teman-teman kalau udah punya cempe betina saperah seperti ini teman-teman ragu-ragu apakah yang betina ini akan dijadikan calon indukan di kandang atau dijual nah kalau kepepet kalau semuanya jurusnya itu serba kepepet ya pasti teman-teman akan menjualnya teman-teman sehingga teman-teman dalam 2-3 tahun peternak itu tidak ada penambahan signifikan populasi indukan atau permajaan indukan yang sudah tua nah lalu apa sifat yang harus dihilangkan atau dihapuskan oleh peternak jika ingin terus melanjutkan peternak kambing nah sifat itu namanya apa sambat teman-teman sambat itu berkeluh kesah kenapa hal ini sebaiknya jangan dipakai terus teman-teman sifat sambat atau berkeluh kesah itu oleh peternak ya karena kalau ini sifat ini tetap di di apa ya di pegang terus oleh peternak itu nantinya teman-teman ya tidak akan yang ada namanya pembelajaran teman-teman jadi misalkan teman-teman melihara dari cempeh usia 4 bulan tentu tantangan penyakitnya atau tantangan perawatannya berbeda dengan doro-doro seperti ini tentu berbeda nah sehingga antara doro kemudian cempeh yang betina 3-4 bulan itu juga harus dipisah nah kalau teman-teman itu terlalu biasanya terlalu apa ya idealis atau terlalu harapannya itu terlalu tinggi itu nanti nafsunya itu jadi tidak bisa dikontrol oleh keadaan sehingga jika teman-teman menemukan hambatan atau kendala nanti lambat-laun hanya adanya sambat berkeluh kesah sehingga teman-teman tidak ada proses dalam mencari solusi dari tantangan yang ada jadi misalkan teman-teman ketemu doro kemudian bagaimana biar doro ini cepat dirahi berat badannya proporsional sehingga layak untuk dikawinkan dengan pejantan nah tentu juga berbeda dengan penanganan cempeh 3-4 bulan sehingga tidak sempat mengalami kuntet atau kekerdilan nah itu juga menjadi tantangan peternak kalau teman-teman itu sudah menemukan solusi dari setiap tantangan maka teman-teman akan merasakan adanya pembelajaran di setiap tahapnya teman-teman tapi kalau teman-teman itu baru 1-2 tahap kok kenapakah misalnya cempeh 3-4 bulan lepas sapih kok langsung pertumbuhannya itu tidak bagus kuntet seperti itu terus teman-teman menyerah nah ini teman-teman akan tidak ada pembelajaran atau evaluasi yang ada hanya sambat atau berkelukesah tadi itu terus sedikit-sedikit butuh uang sedikit-sedikit butuh uang ya alhasil juga nanti cempeh atau doro ini akan dijual sehingga tidak ada lagi indukan calon perah di kandang kita teman-teman nah oleh karena itu sifat ini sifat sambat terlalu berkelukesah itu harus kita buang agar berprosesnya teman-teman dalam beternak kambing itu apa ya berkelanjutan teman-teman jadi yang namanya pertenak itu tidak ada semuanya itu serba instan dan itu harus bertahap teman-teman semakin teman-teman itu naik kelas dalam beternak termasuk populasi maupun kualitas genetik kambingnya itu nanti tantangannya juga ada sendiri-sendiri jadi jangan dikira setiap pertambahan polulasi teman-teman semakin sukses itu terus ujiannya itu terus tidak ada ya pasti ada teman-teman tapi ujiannya bentuknya lain maka dari itu sebagai peternak itu wajib untuk punya pola pikir bahwa peternak itu tidak instan dan itu butuh proses dan jangan harap kalau kita itu proses jual beli kambing itu harus selalu untung ya karena kadang harga itu juga fluktuatif tergantung musim saat kapan harga yang kambing itu kambing betina kambing jantan itu kapan tinggi kapan rendah itu harus kita tahu betul biar kita itu tahu kapan waktu yang tepat menjual ternak kambing betina dan jantan kita teman-teman nah itu teman-teman cerita dari kami Aksara Agro Enfam terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih